Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Pilsa Radita Syaira Rahmi Dengan NIM 121210025 Saya disini mengajar buku ketiga tentang Panca Indra Selamat menonton Halo ade, apa kabar hari ini? Nanti kalau ibu tanya apa kabar Ade bilangnya Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Ibu ulangi ya Apa kabar ade hari ini? Alhamdulillah luar biasa Allahuakbar Eh bagus, ade hebat Sekarang ibu akan mengajarkan ade tentang Panca Indra Ade udah tau belum ada apa aja dalam Panca Indra? Tau Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tangan Mata gunanya untuk apa? Untuk melihat Hidung gunanya untuk apa? Untuk mencium Telinga Telinga gunanya untuk apa? Untuk mendengar Bagus Mulut Mulut gunanya untuk apa? Tangan Tangan gunanya untuk apa? Merabah atau memegang Nah sekarang ibu punya lagu loh buat ade Sedang apa, sedang apa, sedang apa telingamu Sekarang sedang apa, sedang apa telingamu Sedang dengar, sedang dengar, sedang dengar telingaku Sekarang ayo susun, ayo susun hurufnya Tepuk dengar huruf D Yang pertama Huruf E Yang kedua Huruf N Yang ketiga Huruf G Yang keempat Huruf A Yang kelima Huruf L Yang keenam Bisa sekarang Lakukan Sekarang kita nyanyi bareng-bareng ya Sedang apa, sedang apa, sedang apa mulutmu Sekarang sedang apa, sedang apa mulutmu Sedang makan, sedang makan, sedang makan mulutku Sekarang Ayo susun, ayo susun hurufnya Tepuk makan Huruf M Yang pertama Huruf A Yang kedua Huruf K Yang ketiga Huruf A Yang keempat Huruf N Yang kelima Sekarang Dipaca Makan Sekarang Lakukan Sekarang adek cari huruf-hurufnya ya Huruf, apa, huruf makan Huruf N yang mana Ini Iya, pintar Huruf A Yang mana Huruf K Yang mana Huruf A Yang mana Huruf N Huruf N Yang mana Ini dibaca apa Makan Pintar Sekarang Ibu punya Lagu lagi Loh Sekarang Ibu contohkan dulu ya Mulut Dan makan Telinga Dan dengar Tangan Dan raba Mata Dan lihat Yuk kita Bareng-bareng Mata Dan lihat Hidup Dan cium Mulut Dan makan Telinga Dan dengar Pintar Bagus Sekarang Ibu punya cerita Sekarang Ibu mau bercerita Tentang Bermain di luar rumah Woni Mengajak Wona Bermain di luar rumah Wona Aku gak mau ribut Harus pakai ini Itu Wona Terlihat Malas Dan tak bersemangat Woni Di luar Kita bermain Sambil berjemur Sehingga Badan kita Tetap sehat Bunda Menghampiri Woni Dan Wona Bunda Apa yang dikatakan Woni Itu benar Kita harus Tetap beraktifitas Hanya saja Kita sekarang Menyesuaikan diri Dengan kebiasaan baru Bunda Menyodorkan Masker Untuk Wona Jadilah Wona Dan Woni Bermain Di luar rumah Wona Berusaha Untuk Menyesuaikan Diri Mereka Bermain Dengan Memakai Masker Masker Kain Yang dibuat Oleh ibu Sekarang Mereka Bermain Dengan Ceria Wona Berhasil Menyesuaikan Diri Dengan Masker Wona Ternyata Bermain Dengan Memakai Masker Kain Asik juga ya Sekarang kamu sebutkan kata apa yang kamu sukai dalam cerita tadi sehat coba tulisin hurufnya yang pertama yang kedua huruf apa coba tuliskan eh yang yang ketiga huruf apa yang keempat yang kelima sekarang kamu baca ini apa sehat pintar eh kamu pintar sekarang cukup ya belajarnya untuk hari ini semoga ketemu lagi ya minggu depan makasih telah menonton semoga videonya bermanfaat ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh